Intro Terima kasih anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pembesar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Meninjau kesiapan Bandara Kertajati dalam melayani penumpang pesawat Dalam kunjungan tersebut ia berbincang-bincang dengan beberapa penumpang Untuk mengetahui tanggapan mereka tentang Bandara Kertajati Menteri Perhubungan Republik Indonesia bersama PJ Gubernur Jawa Barat Mengunjungi Bandara Internasional Jawa Barat yang berlokasi di Kertajati Rabu 18 Oktober 2024 Dirinya sempat berbincang-bincang dengan beberapa penumpang yang berada di ruang tunggu bandara tersebut Dirinya pun menanyakan kesan-kesan para penumpang tersebut terhadap keberadaan Bandara Kertajati Yang memang berlokasi, shopping, ini berubah Ini sudah berdua kali ya? Sudah berdua kali Dari Kertajati Kesannya untuk mana? Kesannya Herbali Pelayanannya sudah bagus Dari Bandung Dari Bandung Dari TKI Enak, enak banget pak jalannya Dari TKI langsung disini Toll-toll bagus Bandaranya dua jam-an Ini berperutama kali? Dua kali Dua kali Terusnya akan ada di sini ya? Ya siap Daripada ke Jakarta Kemana pun oke ya? Oke, oke sekali Baru bisa bahas lagi Masih yang begini Umar Oke, umar Iya, kalau ke Jakarta kan lama ya Lama Kalau ke Jakarta kan lama Kalau ini cuma sejam lebih di sini Dada macet lagi Dada macet lagi disini Dada macet lagi disini Dada macet Dada maksud di Enak ya Tadi saya kubis 7 ya? Iya Sama, diam-an Dari tadi dia Untuk menarik warga Menggunakan Bandara Kertajati Sebagai prasarana transportasi Dengan menggunakan pesawat Budi Karya Sumadi Mengatakan Pada 29 Oktober 2023 Akan ada penerbangan dari Kertajati Ke Bali Dengan tarif sebesar 700 ribu rupiah Budi Hartati Bandung TV Sampai في Ku cyn metabolism Keryat Ve Vitam